Selamat nonton Blue Film Om Diceritakan pada 5 tahun sebelumnya, saat itu diadakan sebuah ujian dalam mengolah ikan buntal emas yang sangat berbahaya Sedikit informasi, ikan buntal merupakan hewan vertebrata kedua paling beracun di dunia Yang memiliki dosis racun 100 kali lebih mematikan dari cyanida Namun jika pengolahannya benar, ikan ini dapat dikonsumsi dan memiliki rasa yang enak Ujian itu diikuti oleh dua orang murid berbakat, bernama Sungchan dan Bongju Yang dimaksudkan untuk memilih penerus Woonman yang baru, yakni sebuah sekolah memasak di Korea Bongju yang merupakan cucu dari Mansik, kepala Woonman saat itu menyajikan olahan ikan buntal berbentuk bunga yang cantik Sementara, Sungchan menyajikan olahan ikan buntal berbentuk burung bangal Akan tetapi, setelah hidangan Sung dicicipi para penilai, mereka semua seketika roboh akibat racun ikannya Kemudian dimulailah film Legrand Chef Beberapa tahun kemudian, seorang berkebangsaan Jepang bernama Fujiwara membawa sebuah pisau milik Koki Kaisar terakhir pada masa dinasti Joseon Pada saat itu, Raja Sunjong memutuskan mogok makan setelah kehilangan kekuasaannya Yang membuat Koki Kerajaan akhirnya berhenti memasak Dan agar dirinya tidak dipaksa memasak oleh para penjajah Jepang Koki Kerajaannya akhirnya memotong sendiri tangannya Kedatangan Fujiwara ini adalah untuk menembus dosa leluhurnya Dan juga mengembalikan pisau ini kepada penerusnya yang berhak Namun, karena keterbatasan informasi Maka diadakanlah sebuah kompetisi memasak Untuk menentukan siapa Koki terbaik Yang berhak menjadi penerus pisau Koki Kerajaan selanjutnya Di tempat lain, seorang wanita bernama Jinsu Diajak oleh temannya ke sebuah desa terpencil Untuk menemui seorang pria yang mahir dalam hal memasak Pria itu adalah Sung Chan yang kini telah dewasa Dan tinggal bersama kakeknya yang bernama Sung Hyun Setelah sekian lama, Sung tetap gemar memasak Dan mengasah kemampuannya agar menjadi lebih baik Dan alasan Jinsu datang adalah Untuk mengajaknya mengikuti kompetisi memasak Demi memperbutkan gelar Koki terbaik Dan juga memenangkan pisau warisan dari Koki Kerajaan Saat itu, Sung menolak ajakan itu Dengan alasan bahwa pekerjaannya sekarang sebagai tukang sayur Sudah membuatnya bahagia Tidak hanya itu, Sung juga terkenal di kalangan ibu-ibu Karena sifatnya yang baik Bahkan ada seorang ibu yang menginginkan Sung menjadi menantunya Dan akan dikenalkan dengan anak perempuannya Selanjutnya, ketika Sung dan Jinsu sedang mencari makan Sung tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya Yang dulu bersama Sung bersekolah di Wunmen Dan dia sekarang sudah memiliki restorannya sendiri Jinsu saat itu terus saja memaksa Sung untuk mengikuti kompetisi Namun saat Jinsu pergi, seseorang bernama Gyo datang Untuk meminta diantarkan ke sebuah tempat Yaitu Sekolah Masak Wunmen Tempat di mana Sung belajar memasak bersama saingannya Bong Yang kini berhasil, sukses, dan menjadi koki terkenal Dan ketika sampai di sana Sung seketika teringat saat pertama kali datang ke Wunmen Dan langsung menjadi murid yang berbakat dalam hal memasak Tidak seperti cucu pemilik sekolah Yaitu Bong Ju Ternyata Gyo sengaja membawa Sung Karena diperintah oleh Bong Yang saat itu menjadi penerus dari Wunmen Dan alasannya menemui Sung adalah Untuk mengajaknya bergabung menjadi anak buahnya Demi memenangkan kompetisi Sung saat itu langsung menolak Bahkan tidak ingin mengikuti kompetisi Namun Bong dengan sengaja membuat Sung kesal Dan mengungkit masa lalunya yang membuatnya berniat mengikuti kompetisi Untuk membuktikan bahwa dirinya lah koki terbaik Singkat cerita Sung pergi meninggalkan desa bersama temannya Ho Untuk mengikuti babak penyisihan kompetisi memasak Bahkan Jin Su juga hadir di sana sebagai wartawan Pada babak pertama ini dimulai dengan membuat hidangan menggunakan unggas Dan peserta boleh memilih antara burung pagar, bebek, atau ayam Sung ketika itu memilih burung pagar Sedangkan saingannya Bong memilih ayam Semua peserta menunjukkan keahliannya masing-masing Hingga akhirnya masakan mereka selesai Dan dinilai oleh juri Bahkan di sana Sung bertemu dengan juri yang dulu pernah keracunan masakannya Untungnya hidangan Sung membawanya ke babak selanjutnya Malam harinya Sung, Ho, dan kakek Hyun makan bersama Namun kakek Hyun yang sudah pikun membuang makanannya Karena ingin makan ikan haring Tidak lama kemudian Istri Ho yang galak datang mencari suaminya Yang kini bersembunyi Di sana istri Ho dan Sung mengobrol tentang Sung yang telah memasak makanan keinginan kakeknya Namun istri Ho berkata bahwa maksudnya adalah pucuk talas Karena kakeknya juga suka Dan biasa menyebut pucuk talas dengan julukan haring Kesokan harinya kompetisi memasak dimulai kembali Akan tetapi Sung melihat ketika Bong berbicara dengan para juri yang kemungkinan sedang menyogok mereka Di babak kedua ini tantangan kompetisi menjadi lebih sulit Yaitu menghidangkan ikan Dan salah satu dari ikannya adalah ikan buntal emas Yang seketika itu membuat Sung menjadi panik karena teringat masa lalunya Ho ketika itu menyemangati Sung Dan berhasil membuatnya percaya diri untuk mengolah ikan itu dengan hati-hati Hingga akhirnya hidangan mereka selesai Para juri ketika itu mencicipi hidangan Bong Dan memuji atas kelejatan daging ikannya Namun ketika hidangan Sung akan dinilai Mereka justru menolak mencicipi Dengan alasan takut keracunan seperti dulu lagi Saat itu Bong teringat akan masa lalunya Saat kakeknya menyuruhnya untuk mengalahkan Sung Agar one man tetap menjadi miliknya Dan agar tidak hidup dalam penyesalan seperti kakeknya Dan juga inilah penyebabnya mengapa hidangan Sung saat itu beracun Karena Bong telah berlaku curang Dengan mengoleskan bagian beracun ikan buntal ke dalam hidangan Sung Kembali ke kompetisi Panitia saat itu bersih keras dan berdebat dengan para juri Bahwa Sung tidak bisa didiskualifikasi Tanpa ada yang merasakan hidangannya Namun ketika semuanya buntu Jinsu datang membawa jalan keluar Dengan dia sendiri yang mencicipi hidangannya Walaupun saat itu dirinya bercanda seolah terkena racun Padahal ingin memakan lagi Hingga pada akhirnya semuanya mencoba Dan Sung dinyatakan lolos ke babak berikutnya Pada waktu tunggu untuk kompetisi selanjutnya Bong menasihati para muridnya tentang bumbu dan bahan yang berkualitas Maka dari itu bahan yang tidak bagus menurutnya harus dibuang Jinsu yang ketika itu meliputnya menasihatinya Terkait pemborosan dan tidak baik untuk dibuang Berlanjut ke babak selanjutnya Dengan tantangan mengolah daging sapi Saat itu semua peserta memasak dengan kreativitas masing-masing Dan di babak ini skor dari Koki Bong mengungguli sedikit dari Koki Sung Tantangan berlanjut dengan mengolah daging dan sayuran Semua peserta di babak ini bersaing ketat dengan kreativitas hidangannya Hingga dari 10 orang peserta hanya tersisa 4 orang dengan Sung yang kini memimpin skor Di babak semifinal nanti bahan yang harus digunakan oleh para peserta adalah arang Dan untuk mencari arang yang cocok Sung dan teman-temannya kemudian menemui pembuat arang terbaik Bernama Han Yang ternyata saat ini dipenjara karena akan dijatuhi hukuman mati Saat itu mereka mencoba membujuk Han yang ternyata diakhiri dengan kegagalan Di sisi lain, Bong juga datang ke penjara untuk meminta hal yang sama Bahkan Datingnya berniat sekali membujuk Han dengan cara mengadakan pesta di penjara Serta memberikannya makanan mewah dan enak Namun usaha Bong itu ternyata gagal Dan justru membuat Han menjadi marah kemudian menyerangnya Di luar penjara, Sung melihat ibu dari Han yang keluar seusai menengok Han Yang ternyata Han tidak pernah mau menemuinya Dan karena penasaran akan kehidupan Han Sung memutuskan untuk berbicara dengan ibunya Yang akhirnya mengetahui masa lalu Han yang kelam Sejak kecil Han terpisah dengan ibunya Karena neneknya memaksa ibunya untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal Pada suatu hari, Han dengan lahapnya memakan ubi manis di dapur yang disiapkan oleh ibunya Namun suami ibunya datang dan memukul Han karena dituduh mencuri Sang ibu yang tidak tega melihat anaknya dipukul Akhirnya terpaksa mengusirnya Setelah kejadian itu, Han kecil selalu datang setiap hari ke rumah ibunya Untuk memakan ubi manis yang ditinggalkan sang ibu di tempat rahasia Hingga pada suatu hari ketika Han kembali datang Ibunya ternyata sudah pindah dengan meninggalkan makanan terakhir untuknya Dari semenjak itulah Han akhirnya hidup sendiri di gunung dan menjadi seorang pembuat arang Beberapa tahun kemudian, Han mendengar berita tentang keberadaan ibunya Namun ketika Han pergi menemuinya Dia melihat bahwa ibunya sedang disiksa oleh suaminya sendiri Yang ternyata seorang pemabuk berat Han yang tidak kuasa melihat sang ibu disiksa Akhirnya menjadi gelap mata Dan mengambil arang itu untuk membunuh suami ibunya Kembali ke cerita Sung kemudian mengirim bungkusan berisi ubi manis ke penjara Yang kemudian dimakan oleh Han Dengan perasaan bahagia sambil teringat masa lalunya Itu karena bagi Han saat-saat memakan ubi manis Adalah saat yang paling bahagia dalam hidupnya Sebelum Han dieksekusi Dia menulis surat untuk Sung yang intinya ucapan terima kasih Karena sudah menghilangkan kebencian terhadap ibunya Juga memberitahu bahwa di dekat rumah lama ibunya Ada sebuah pohon yang sangat sempurna untuk dijadikan bahan membuat arang Namun siapa sangka Setelah Sung dan teman-temannya bersusah payah untuk membuat arang Tiba-tiba muncul pencuri yang langsung mengambil semua arangnya Kesokan harinya saat kompetisi dimulai kembali Bong dengan bangganya menunjukkan kepada juri kualitas dari arangnya Yang ternyata dalang dari pencurian itu adalah Bong Hingga dirinya berhasil memimpin skor Berlanjut ke kompetisi babak selanjutnya Dengan tantangan pemotongan daging sapi yang diharuskan membawa sapinya sendiri Saat itu Sung berkeliling mencari sapi yang ideal Namun tak kunjung menemukannya Itu karena sapi terbaik sebenarnya sudah ia miliki Yaitu peliharaannya sendiri yang merupakan miliknya satu-satunya Yang ia bawa setelah meninggalkan Woon Man Dengan berat hati Akhirnya Sung memakai sapinya itu untuk babak selanjutnya Sementara sapi yang dipakai oleh Bong adalah sapi ukuran jumbo dengan kualitas terbaik Kini keempat peserta mulai memotong daging sapinya sesuai aturan Dan memisahkan daging inti dengan tulang secara sempurna Hingga semua peserta berhasil menyelesaikannya Awalnya juri memenangkan Bong karena potongan dagingnya sempurna Dan dagingnya memiliki kualitas terbaik Namun setelah panitia menyelidiki Ternyata ditemukan pendarahan pada otot daging kepunyaan Bong Yang diakibatkan karena salah dalam mengangkut sapi Akibat kesalahannya itu skor Bong akhirnya dikurangi Hingga menjadi imbang yang membuat Song lolos ke babak final untuk melawan Bong Berpindah ke tempat lain Kini Fujiwara datang ke makam Koki Kerajaan yang kondisinya telantar Karena dulu melawan Jepang Diketahui bahwa dahulu Koki Kerajaan punya dua murid Namun dari rumor yang ada Salah satu muridnya telah meracuni Koki Kerajaan Saat itu Jin Soo datang ke Won Man untuk mencari petunjuk Dan saat bertanya kepada pengurus di sana Dia mengatakan bahwa murid yang meracuni Koki Kerajaan adalah Sung Hyun Kakek dari Sung Kembali ke kompetisi Diceritakan bahwa saat Raja Sun Jong kehilangan kekuasaannya Dia melakukan mogok makan untuk rakyatnya Namun Koki Kerajaan memasakkan sup daging sapi untuknya Kemudian secara mengejutkan saat dirinya kembali Mangkok itu ternyata telah kosong Bahkan menurut saksi mata saat itu Raja Sun menangis saat memakannya Sup seperti apakah yang dihidangkan hingga membuat Sang Raja menangis? Maka dari itu tantangan disinal ini adalah memasak sup daging sapi Dan pewaris sejati pasti akan berhasil membuat kembali sup rahasia itu Namun ketika kompetisi akan dimulai Bong tiba-tiba menolak untuk memasak Dengan Dali akan mempermalukan kehormatan Koki Kerajaan yang meninggal Karena diracun oleh salah satu muridnya Bong kemudian mengatakan bahwa saat itu Koki Kerajaan mempunyai dua murid Salah satunya adalah kakek Bong yang mendirikan Woon Man Dan satunya lagi adalah Hyun, kakek Sung yang sudah meracuni Koki Kerajaan Karena fakta mengejutkan itu Final kompetisi akhirnya ditunda hingga hari kemerdekaan tiba Selama berhari-hari Bong berusaha membuat sup daging sapi milik Koki Kerajaan Hingga membuat dirinya frustasi karena tidak mengetahui resepnya Namun di saat dirinya mengalami kebuntuan Dirinya tidak sengaja menemukan sebuah resep peninggalan kakeknya Dan menganggap bahwa itu adalah resep sup daging buatan Koki Kerajaan Sedangkan Sung dia menemukan rumahnya telah berantakan Dan kakeknya terlihat histeris sambil mengatakan Hentikan penjemuan Disini diceritakan pada tahun 1926 Semeninggalnya Raja Sun Saat itu diadakan penjamuan untuk Jenderal Jepang Ketika itu Sang Jenderal memberikan sebuah resep pada Mansik Kakek Bong sewaktu muda Yakni sebuah resep hidangan sup dengan memadukan cita rasa Jepang Dengan makanan Korea Dan resep itu sudah diturunkan beberapa generasi dari keluarga Jenderal Jepang Jenderal Jepang ketika itu bertanya pada Mansik Bahwa dia mendengar ada sup daging sapi yang membuat Raja menangis Dan meminta gurunya untuk membuatkannya Namun Koki Kerajaan menolak untuk memasak Dan memerintahkan Hyun agar dirinya yang memasak Setelah hari itu Jepang sering mengadakan penjamuan Hingga memaksa agar Koki Kerajaan yang memasak Namun karena Koki Kerajaan tidak ingin dipaksa Akhirnya dia memutuskan untuk memotong tangannya sendiri Adegan berpindah ke Hyun di masa sekarang Dirinya tiba-tiba memasak sebuah sup Dan memberikan cucunya sebuah baju Koki Namun siapa sangka Masakan dari kakek Hyun itu adalah masakan yang terakhir Karena setelah itu dirinya meninggal Kembali ke masa lalu Saat itu Koki Kerajaan meminta Hyun untuk mengakhiri hidupnya dengan racun Karena sudah tidak tahan mendengar perayaan orang Jepang Dan setelah mengetahui bahwa Koki Kerajaan tewas bunuh diri Jenderal Jepang yang mengetahuinya akhirnya bersujud Untuk menarik hormat padanya Itulah alasan sebenarnya mengapa Hyun meracuni gurunya Hingga dirinya yang merasa bersalah akhirnya meninggalkan One Man Sementara Man Sik si pengkhianat Akhirnya menjadi pemilik One Man Walaupun sebenarnya kakek Sung lah yang layak untuk jadi penerus Koki Kerajaan Setelah mendengar cerita itu Jin Soon mencoba menghubungi Sung Yang saat ini ternyata sudah berada di tempat kompetisi untuk menantang Bong Babak final akhirnya dimulai Dengan Fujiwara yang menjadi jurinya Dan setelah hidangan mereka berdua selesai Sub dari Bong mendapatkan penilaian yang bagus untuk rasanya Sementara Sub buatan Sung justru mendapatkan cacian Hingga dengan percaya diri Sung mengatakan bahwa Sub itu adalah warisan dari kakeknya sebelum meninggal Fujiwara yang ketika itu merasakan Sub buatan Sung dan menghabiskannya Menjadi mengerti apa yang dirasakan Raja hingga membuat dirinya menangis Itu karena Sub ini memiliki semua aspek dari bangsa Korea Seperti daging yang dimasak dengan lama Merupakan rumput demokrasi bangsa Korea Minyak lada pedas adalah semangat bangsa Korea Dan pucuk talas menggambarkan bangsa yang tidak menyerah dengan kekuatan asing Sub yang dimasak oleh Koki Kerajaan kepada raja yang kehilangan negaranya Bukanlah Sub biasa Melainkan menggambarkan bahwa semangat bangsa Korea akan selalu hidup Juri lain ketika itu meragukan perkataan dari Fujiwara Hingga akhirnya Fujiwara mengomentari masakan dari Bong Rasa Subnya memanglah sungguh enak Namun bukanlah yang dibuat oleh Koki Kerajaan Itu karena menggunakan tahu goreng dan kecap asin adalah tradisi orang Jepang Bukan Korea Bahkan Fujiwara terkejut karena rasa Subnya itu Mirip dengan hidangan keluarganya selama beberapa generasi Jelas saja karena resep Sub itu adalah pemberian kakek Fujiwara kepada kakek Bong yang merupakan pengkhianat Setelah terungkap semua misteri Sung Chan akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya Yaitu gelar Koki terbaik dan ahli waris yang layak untuk pisau legendaris milik Koki Kerajaan Di akhir film sekolah memasak woman akhirnya ditinggalkan oleh murid-muridnya Yang membuat Bong Ju menjadi depresi karena kehilangan semua bisnisnya Sedangkan Sung Chan kembali berjualan sayur Hingga tidak sengaja bertemu dengan anak dari ibu yang selalu ingin agar Sung menjadi menantunya Dan gadis itu adalah Jinsu Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Mas Mas bangun Mas filmnya udah habis Untekan saya kan cuma sampai beduk subuh Merinding disco Terima kasih sudah menonton video selanjutnya